Musik Motivasi utama saya adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam sehingga dapat diterapkan dalam dunia pekerjaan. Kesadaran saya terhadap kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia di mana mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia terdapat ketimpangan-ketimpangan dalam pendidikan sehingga dengan saya menyelesaikan pendidikan di sini saya dapat memberikan manfaat dan berkontribusi terhadap pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia. Saya meyakini bahwa jika saya berkuliah dengan pengajar yang sangat berkualitas dan dikelilingi oleh teman-teman yang suportif dan kompetitif itu akan menemukan karakter dalam diri saya yang mana dari karakter tersebut akan menemukan potensi yang saya miliki sehingga pintu kerbang karir itu akan terbuka dengan sendirinya terkait dengan potensi yang kita miliki. Motivasi utama dalam menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Fasar Langga adalah untuk menciptakan privilege baru bagi hidup saya yakni menambah koneksi atau berjaring dengan teman-teman yang sefrekuensi untuk terus berprogres maju, meningkatkan hard skill dan soft skill saya dan mendapatkan pengalaman untuk bersosialisasi di lingkungan yang lebih beragam. Saya bangga menjadi wisur dawan Universitas Terlangga dan jangan berhenti belajar karena ilmu tidak mengenal usia. Tetap semangat dan ingat apa yang menjadi motivasi Anda untuk menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis apalagi menempuh pendidikan di perguruan tinggi baik itu di serata satu, serata dua, serata tiga. Cintai kampusmu, cintai UNER, cintai FVP, cintai jurusan karena hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dibantu oleh ilmu pengetahuan. Saya bangga terpilih sebagai wisur dawan terbaik jenjak S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terlangga. Pesan saya untuk adik-adik yang masih berkuliah jangan lupa maksimalkan segala fasilitas yang disediakan oleh kampus terutama fasilitas untuk bersosialisasi, berorganisasi dan belajar dari kurikulum yang sudah disediakan. Akan banyak hal yang bermanfaat sebagai bekal terutama untuk pasca kampus nantinya. Jadi jangan lupa untuk maksimalkan segala fasilitas yang sudah disediakan. Selama menjadi mahasiswa, FPB UNER sudah membangun zona integritas sehingga WBK dan WBBM dapat terwujud. Harapan saya UNER selalu maju dan sukses selalu. Harapan saya sebagai alumni di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terlangga adalah supaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terlangga menunjukkan kualitasnya, baik itu dari sisi pengajaran, dan sisi pelayanan terhadap mahasiswanya sehingga mahasiswanya, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terlangga memiliki kualitas yang internasional dan dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk pendidikan masyarakat di Indonesia. Zona integritas FPB UNER menuju wilayah hukis korupsi dan wilayah edukasi bersih melayani sudah sangat teraksana dengan baik. Dengan penerapan perubahan yang sangat signifikan, salah satunya yang saya rasakan adalah kualitas pelayanan publik. dan sangat mematai untuk cipitas akademika APB UNER. Harapan saya sebagai orang ini, semoga Zona integritas FPB UNER semakin berhasil dengan baik, dapat melayani cipitas akademika APB UNER yang mana sebagai pengguna jasa layanan publik di APB UNER. Sebagai seseorang yang cukup memperhatikan layanan birokrasi dan lingkungan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terlangga, saya menilai bahwa FPB UNER sudah merupakan zona integritas. Saya tidak pernah melihat tindak korupsi dan layanan birokrasinya sudah cukup baik. Harapannya ke depannya agar proses birokrasinya lebih dibuat sederhana, sehingga mahasiswa lebih nyaman dalam berkegiatan. Saat ini, puji Tuhan, saya terpilih sebagai wisudawan terbaik jenjang S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terlangga pada periode Juni 2022. Saya pernah terpilih sebagai mahasiswa berprestasi utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terlangga pada tahun 2020. Pernah menerima penghargaan sebagai juara satu National Business Fund Competition Action 2020. Dan saya juga pernah mengikuti short-term exchange di Management and Science University Malaysia. Jangan menunda apa yang bisa kita kerjakan hari ini dan selalu lakukan yang terbaik. Saya meyakini bahwa suatu hal yang besar itu berasal dari apa yang kita pikirkan. Dari apa yang kita pikirkan, lalu kita ucapkan dan kita mantatkan di hati yang mana itu akan terwujud dengan sendirinya. Karena alamlah yang membawa kita menjadi sesuatu atas apa yang kita pikirkan. Lalu memberikan yang terbaik untuk apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya. Ketika kita sudah memberikan yang terbaik, secara tidak langsung kita sudah mempersiapkan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, termasuk kemampuan atau skill kita untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi ketika ada kesempatan yang datang secara tidak terduga, kita bisa menciptakan luck atau keberuntungan yang pentingnya nanti akan mengantarkan kita untuk terus maju. Saya Andi Yesaya Chandra, Dari program studi S1 Akuntansi Halo, FB Unar dan Indonesia Saya, Andrew Alvaro Harun, wisudawan terbaik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga dari ODA Juni 2022 dari program studi S1 Ekonomi Pembangunan Saya bangga menjadi kesatria Erlangga FB 1 Unar Hebat 300 Besar Dunia Excellence with Morality untuk Indonesia Terima kasih telah menonton